Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Kita masih diberikan nikmat, keimanan dan kesehatan Sehingga kita berkumpul di tempat yang mubarakat ini Dalam rangka salim nasihat, menasihati Sebagaimana sahabat Nabi SAW Ad-dinu nasihat Ad-dinu nasihat Agama itu adalah nasihat Agama itu adalah nasihat Baik, pada kesempatan ini Kita akan membahas sedikit tentang masalah Ain Ain dari sisi bahasa Dia maknanya adalah mata Adalah mata Ain adalah merupakan sesuatu yang hak adanya Dan itu yang Belakangan ini Banyak dari kalangan Umat Islam Itu tertimpa penyakit karena Ain Bahkan Nabi SAW meramalkan bahwa Banyak diantara umat Islam yang Meninggal disebabkan karena penyakit air Itu karena bahayanya Dan pengaruhnya yang Ada pada manusia Ada pada manusia Bisa kita lihat bahwa Ain itu adalah merupakan perkara yang Adalah hak Benar adanya Itu bisa kita lihat dari Firman Allah SWT dalam surah Yusuf Ayat 67-68 Itu tentang Nabi Ya'kub AS Allah SWT berfirman Itu dalam ayat 67 Berkata Ya'kub AS Ya'bunaya Wahai anakku Jangan kalian masuk Dari satu pintu saja Artinya jangan kalian masuk ke Mesir pada waktu itu Jangan kalian masuk dari satu pintu gerbang Tetapi masuklah dari beberapa pintu gerbang Dari pintu gerbang yang berbeda-beda Saya tidak bisa mempertahankan Sesuatu dari Allah SWT Yang Allah SWT Tetapkan untuk kalian Idil hukmu illallah Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah SWT Saya bertawakal kepadanya Dan Orang-orang yang bertawakal itu Hendaknya dia bertawakal kepada Allah SWT Ibn Abbas dan juga Al-Qurtubi menaksirkan ayat ini Kenapa Nabi Ya'kub AS Memerintahkan kepada anaknya Untuk masuk ke Mesir dari beberapa pintu yang berbeda Pada waktu itu Ada empat pintu gerbang Untuk masuk ke Mesir pada waktu itu Itu disuruh masuk dari beberapa pintu Beberapa pintu Dalam tafsirnya Al-Qurtubi Beliau mengatakan bahwa Di antara alasan Kenapa Nabi Ya'kub AS Memerintahkan anaknya masuk ke negeri Mesir Dalam beberapa pintu Dari beberapa pintu gerbang Disebabkan karena dia mengkhawatirkan Terjadinya Ain pada anaknya Disebabkan karena Nabi Ya'kub mengkhawatirkan Jangan sampai anaknya terkena Ain Penyakit Ain pada waktu itu Penyakit Ain Kenapa? Karena Keadaan mereka Anaknya Nabi Ya'kub AS Pada waktu itu kan Sebelas Sebelas orang ya Dari satu ayat Yaitu Nabi Ya'kub AS Dan juga diantara alasannya Mereka adalah orang-orang yang Sempurna penciptaannya Pada waktu itu Itu dikhawatirkan Itu diantara Ayat dari Al-Qur'ah Yang menunjukkan bahwa Ain itu ada Ain itu ada Walaupun kita tidak lihat bentuknya Walaupun kita tidak melihat bentuknya Ain itu bagaimana Bagaimana dia bisa sampai Kepada Orang Bagaimana dia bisa menyakiti orang Itu kita tidak tahu Tapi pengaruhnya itu ada Pada diri manusia Pada diri manusia Bahkan Baik bahkan Nabi Muhammad Itu hampir saja juga terkena air Hanya Allah SWT melindungi beliau Itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an Dalam surah Al-Qur'an Dalam surah Al-Qur'an Al-Qur'an Ayat 51 Hampir saja Orang-orang kafir itu Layut liku Naka Mereka akan mencelakakan Kamu Wahai Muhammad Hampir saja Mereka mencelakakan Kamu Dengan pandangan mereka Berarti dengan Ain Dengan mata Dengan Ain Hampir saja Itu kapan Lama Takkala mereka mendengarkan Al-Qur'an Zikr disitu adalah Al-Qur'an Takkala mereka mendengarkan Al-Qur'an Dan mereka Orang-orang kafir pada waktu itu Mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah Engkau adalah 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 orang gila Dan tidak Al-Qur'an ini Kecuali hanya Zikr ulil alamin Adalah peringatan untuk Seluruh alam semesta Ini menunjukkan Dalil dari Al-Qur'an Menunjukkan bahwa Ain itu adalah ada Sesuatu yang hak Kemudian juga Dalil dari Al-Qur'an Eh dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW Tentang Menunjukkan tentang Bahayanya Ain itu Berdasarkan hadis Dihasan oleh Syahr Al-Bani Dari Jabir Ibn Abdillah Nabi SAW Katakan Aksaru Maniamutu Min ummati Bil'ain Ini mungkin Banyak menimpa Di masa kita sekarang Aksaru Maniamutu Bin ummati Kebanyakan Orang yang meninggal Dari kalangan Umat itu adalah Bil'ain Karena Ain Adalah karena Ain Itu banyak sebenarnya Kalau Saya mau cerita Itu banyak Yang biasa datang Ke rumah berobat Kenapa? Biasanya karena penyakit Ain Seandainya itu Mudilayani Tidak jadi orang Mengajar Karena mudilayani Itu Karena terlalu banyaknya Orang yang mau Diobati Karena penyakit Ain Ini Nabi SAW Katakan Seperti itu Dalil yang kedua Yang menunjukkan Dari sunnah Nabi Muhammad SAW Bahwa Ain Itu adalah Sesuatu yang Sangat berbahaya Hadis Rewet Abu Nu'aim Dalam Amin Hidiyah Juga dihasankan oleh Nabi SAW Katakan Ain itu Ain itu Akan bisa Memasukkan Seseorang Kedalam kuburan Dan Ain itu Juga bisa Memasukkan Ontah itu Kedalam panci Diantara makna Ayat Hadis ini Bahwa penyakit Ain itu Akan bisa Membuat Menjadikan Seseorang itu Meninggal Mati karenanya Karena pengaruh Ain Pengaruh Ain itu Dan juga Bisa memasukkan Ontah itu Kedalam Keder Kenapa bisa Ontah masuk Kedalam panci Kenapa Karena ketika Dia terkena Penyakit itu Maka pemiliknya Menyembelinya Kemudian dimasa Di atas panci Itu maksudnya Dari hadis itu Dan juga Hadis Rewat Imam Ahmad Dan juga Dengan Salat yang Dihasankan oleh Shalal Bani Nabi S.A.W. Katakan Alainu Hakkun Tastanzir Halikah Ain itu adalah Hak Benar adanya Dia akan Bisa menjadikan Seseorang itu Tastanzir Tastanzir itu Jatuh Maknanya adalah Jatuh Alhalikah Dia bisa jatuh Dari atas Gunung Pengaruh apa Karena pengaruh Pengaruh Ain Artinya Kalau ada Seseorang Di bawah Pengaruh Ain Mungkin Saja Dia dari Atas Gedung Berangkali Dia Boleh Dia Nyatuh Kebawah Karena Penyakit itu Karena Pengaruh Ain Kemudian Juga Dalam hadis Suwak Muslim Dan Dari hadis Ibn Abbas Nabi S.A.W. Mekatakan Alainu Hakkun Walau Kana Syai'un Sabak Al-Qadar La Sabak Al-Aidu Ain Itu adalah Hak Seandainya Ada Sesuatu Yang Bisa Mendahului Takdir Maka Sungguh Ain Itu Akan Mendahului Takdir Itu Hanya Karena Ain Tidak Bisa Mendahului Takdir Karena Itu Sudah Ditetapkan Sebelum Mahluk Diciptakan Hanya Ini Menunjukkan Perumpamaan Bahwa Begitu Berbahayanya Dan Menunjukkan Adanya Ain Itu Menunjukkan Adanya Ain Itu Maka Oleh Karena Itulah Seorang Mubin Yang Harusnya Mengimani Tentang Adanya Ain Itu Itulah Mungkin Yang ada Mungkin Sekarang Sering Terjadi Apa Itu Hipnotis Itu Benar Adanya Mungkin Bisa Datangnya Dari Jin Mungkin Bisa Datang Dari Manusia Jadi Ain Itu Mungkin Bisa Datang Dari Manusia Mungkin Bisa Datang Dari Kalangan Jin Dari Kalangan Jin Kemudian Itu Tentang Dalil Yang Menunjukkan Tentang Adanya Ain Itu Dan Juga Bahayanya Terhadap Manusia Dan Ramalan Nabi Muhammad Menunjukkan Bahwa Kebanyakan Dari Umatku Yang Meninggal Itu Karena Penyakit Ain Penyakit Ain Jadi Ain Itu Adalah Penyakit Hasad Yang Apa Namanya Bisa Muncul Dari Orang Yang Memiliki Sifat Hasad Dia Melihat Orang Lain Memiliki Kenikmatan Mendapatkan Kenikmatan Dunia Dan Sebagainya Sehingga Dia Iri Hasad Dia Menginginkan Apa Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Nikmat Yang Dapat Orang Lain Supaya Hilang Dari Orang Itu Jadi Dengan Dia Melihat Orang Lain Itu Bisa Sakit Bisa Sakit Berbagai Macam Bentuknya Tapi Ada Juga Ain Karena Sebagian Orang Mungkin Sebagian Dargita Menyangka Bahwa Ain Itu Muncul Disebabkan Itu Datanya Dari Orang Orang Yang Hasad Dan Itu Umumnya Seperti Itu Tapi Ain Itu Bisa Juga Muncul Datang Dari Orang Orang Yang Tidak Memiliki Keinginan Untuk Mencelakakan Orang Lain Jadi Bisa Muncul Dari Orang Yang Baik Bisa Muncul Dari Orang Yang Hasad Jadi Bisa Muncul Dari Orang Orang Yang Soleh Jadi Jangan Disangka Bahwa Hanya Orang Orang Yang Memiliki Penyakit Hati Penyakit Hasad Dengki Dendam Dan Sebagainya Yang Bisa Memberikan Bahaya Kepada Orang Lain Dengan Aik Dengan Matanya Tidak Tapi Dari Orang Soleh Juga Bisa Muncul Hati Hati Dari Orang Soleh Dari Orang Mungkin Menganggap Dirinya Ustad Atau Orang Yang Tolak Bula Ilmi Misalnya Itu Bisa Muncul Ain Karena Itu Jadi Jangan Disangka Bahwa Itu Hanya Dari Orang Orang Yang Memiliki Sifat Dengki Hasad Dan Sebagainya Tidak Apa Dalilnya Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Juga Dalam Suran Ibn Majah Dengan Salat Yang Dihasad Kan Atau Disahihkan Oleh Syah Al-Bani Itu Dari Abu Umama Ibn Sahal Ibn Hunaif Abu Umama Ibn Sahal Ibn Hunaif Dia Bercerita Ayahnya Dia Ceritakan Tentang Ayahnya Sendiri Yaitu Sahal Ibn Hunaif Sahal Ibn Hunaif Suatu Ketika Sahal Ibn Hunaif Ini Memandi Memandi Terus Dia Datang Karena Waktu itu Tidak ada Kamar Mandi Jadi Kalau Orang Dahulu Mau Buang Mandi Mau Apa Dia Pergi Ketempat Yang Tidak Dilihat Oleh Orang Tidak Dilihat Oleh Orang Jadi Anaknya Dia Katakan Bapaknya Ketika Itu Dia Buka Jubahnya Dia Buka Jubahnya Sehingga Terlihat Kulit Yang Sangat Putih Pada Waktu Itu Putih Halus Pokoknya Bagus Kulitnya Yang Dia Meliki Sehingga Pada Waktu Itu Dilihat Sahal Ibn Hunaif Ini Dilihat Oleh Amir Ibn Rabi'ah Ini Sahabat Nabi Sahabat Nabi Amir Ibn Rabi'ah Dia Melihat Sahal Ibn Hunaif Dalam Keadaan Memandi Terbuka Bajunya Sehingga Dia Lihat Kulitnya Sangat Putih Bahkan Dia Katakan Seperti Pemuda Yang Dipingit Di Dalam Kamar Bagaimana Kira-kira Kalau Perempuan Dipingit Dalam Kamarnya Gambarannya Tentang Putihnya Amir Ibn Hunaif Pada Waktu Itu Dia Apa Dikatakan Apa Ucapan Amir Pada Waktu Itu Amir Ibn Rabi'ah Dia Katakan Saya Tidak Pernah Melihat Pada Hari Ini Seperti Pada Hari Ini Dan Saya Tidak Pernah Melihat Kulit Seperti Ini Kulit Yang Yang Seakan Akan Dipingit Begitu Putihnya Dia Lihat Pada Waktu Itu Jadi Dia Tajuk Dia Tajuk Pada Waktu Itu Melihat Kulit Yang Dimiliki Oleh Sahal Ibn Hunaib Jadi Ucapan Amir Inilah Yang Menyebabkan Sahal Ibn Hunaib Itu Sakit Pada Waktu Itu Sakit Hunaib Pada Waktu Itu Disebabkan Karena Ucapan Amir Ibn Rabi'ah Amir Ibn Rabi'ah Adalah Sahabat Nabi S.A.W. Kalau Sahabat Nabi Sudah Jelas Dia Orang Orang Salih Tidak Diragukan Tidak Ada Yang Meragukannya Tidak Ada Yang Meragukannya Sehingga Dia Sakit Dibawalah Dikabarkan Kepada Nabi S.A.W. Tentang Sakitnya Sahal Ibn Hunaib Maka Nabi S.A.W. Katakan Apakah Ada Seseorang Yang Engkau Curigai Sehingga Dia Bisa Sakit Seperti Ini Maka Nabi S.A.W. Katakan Dikatakan Kepada Nabi S.A.W. Ia Ada Yaitu Amir Ibn Rabi'ah Ucapan Amir Ibn Rabi'ah Terhadap Sahal Ibn Hunaib Pada Waktu Itu Maka Dipanggil Amir Dipanggil Nabi S.A.W. Dalam Keadaan Nabi S.A.W. Marah Kepadanya Marah Kepadanya Maka Nabi S.A.W. Katakan Alamaya Katulu Ahadukum Ahohu Alabar Raktah Iktasillah Iktasillah Nabi S.A.W. Katakan Di atas Apa Seseorang itu Membunuh Saudaranya Nabi S.A.W. Sampai Beliau Marah Terhadap Amir Karena Apa Seseorang itu Membunuh Saudaranya Dianggap Membunuh Saudaranya Karena Menjadikan Saudaranya Sakit Karena Dia Itu Dari Orang Soleh Alabar Raktah Nabi S.A.W. Kata Kenapa Engkau Tidak Mengucapkan Berkah Untuk Dia Alabar Raktah Iktasillah Nabi S.A.W. Katakan Iktasil Dia Katakan Mandilah Untuknya Mandilah Untuknya Dari Hadis ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Ain itu Bisa Muncul Dari Orang Yang Hasad Bisa Muncul Dari Orang Yang Soleh Jadi Makanya Hati-hati Ketika Seseorang Melihat Orang Lain Dia Memiliki Kenikmatan Dia Memiliki Kendaraan Dia Memiliki Ketampanan Dia Memiliki Baju Yang Bagus Misalnya Bajunya Mengkilap Dan Sebagainya Itu Bisa Menjadikan Orang Lain Kagum Terhadap Dirinya Kagum Terhadap Dirinya Bisa Dipahami Baik Sekarang Kalau Misalnya Seseorang Tertimpa Penyakit Ain Itu Penyakit Ain Jadi Ain Itu Bisa Muncul Dari Jin Bisa Dari Manusia Bisa Dari Jin Bisa Dari Manusia Jadi Makanya Nabi Sallallahu Sallam Melarang Buah Air Kecil Di Beberapa Tempat Kenapa Karena Ada Jin Disitu Ada Jin Disitu Jadi Jin Bisa Memberikan Pengaruh Terhadap Manusia Bisa Memberikan Pengaruh Terhadap Manusia Itu Di Antara Yang Apa Namanya Ada Pernah Tetangga Di Centrawasi Seperti Itu Dia Pernah Jalan Ke Bone Sehingga Dijalan Di Tengah Perjalan Dia Sehingga Kemudian Dia Muntah Disitu Sebuah Tempat Sehingga Dia Saya Tau Ot Itu Kayaknya Lehernya Tidak Terputar Karena Itu Ada Kemungkinan Karena Pengaruh Jin Mungkin Itu Tempatnya Jin Sehingga Jin Marah Sehingga Dia Memberikan Pengaruh Terhadap Manusia Bisa Atau Tidak Bisa Saja Mungkin Bisa Terjadi Seperti Itu Bisa Terjadi Baik Jadi Kalau Misalnya Terjadi Seperti Itu Karena Banyak Manusia Terkena Aib Pernah Juga Ada Yang Datang Ke Rumah Perempuan Itu Ternyata Itu Dia Mau Ujian Itu Kelas 3 SMA Dia Mau Ujian Akhir Pada Waktu Itu Orang Tuanya Sudah Khawatir Jangan Sampai Anak Saya Tidak Bisa Ujian Karena Dia Sakit Pada Waktu Itu Akhirnya Dibawa Ke rumah Ditanya Ditanya Ternyata Dia pasang Fotonya Di Facebook Dia pasang Fotonya Di Situ Jadi Kemungkinan Besar Orang Lain Hanya Dengan Dilihat Fotonya Saja Bisa Memberikan Pengaruh Terhadap Dirinya Jadi Makanya Hati-hati Pasang Ya Sebagian Orang Seperti Itu Jadi Setelah Diobati Akhirnya Alhamdulillah Sembuh Bisa Ikut Ujian Bisa Ikut Ujian Itu Hanya Contoh Saja Banyak Kejadian Kejadian Lain Seperti Itu Baik Ketika Terjadi Terjadi Apa namanya Ain pada Diri Seseorang Maka Ada Beberapa Bentuk Pengobatan Dari Nabi Sallallahu Assalam Ada Beberapa Bentuk Pengobatan Dari Nabi Sallallahu Assalam Diantaranya Adalah Berdasarkan Dari Hadis Riwayat Ibnu Majah Dengan Salat Yang disahihkan Dari Ay Sallallahu Anha Nabi Sallallahu Sallallahu Katakan Mintalah Perlindungan Kepada Allah Sallallahu Dari Penyakit Ain Mintalah Perlindungan Jadi Antara Cara Untuk Mengobati Atau Bisa Juga Ini Bentuk Dari Pencegahan Dari Penyakit Ain Mintalah Perlindungan Kepada Allah Sallallahu Sallallahu Dengan Dari Penyakit Ain Itu Karena Penyakit Ain Itu Adalah Hak Nabi Sallallahu Dalam Hadis Yang Lain Dikatakan Dalam Hadis Dari Dari Abu Sayyid Al-Qudri Beliau Berkata Rasul Sallallahu Ya Ta'awwadu Billahi Bin A'yunil Jani Thumma A'yunil Ins Nabi Sallallahu Sallallahu Meminta Perlindungan Kepada Allah Sallallahu Ta'ala Dari A'yun Jin Itu Dan Juga Mata 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 Sallallahu Baik Nabi Sallallahu Sallallahu Itu Meminta Perlindungan Kepada Allah Sallallahu Dari Mata Jin Dan Dari Mata Manusia Maka Takkala Turun Al-Mu'awidatan Yaitu Ayat Kula'udhu Birrabil Fala Dengan Kula'udhu Birrabbin Nas Maka Nabi Sallallahu Mengambil Kedua Sallallahu Membaca Keduanya Dan Nabi Sallallahu Meninggalkan Selain Daripada Itu Artinya Nabi Sallallahu Sebelum Turunnya Ayat Ini Yaitu Beliau Berdoa Kepada Allah S.W.T Kebiasaan Nabi Adalah Berdoa Kemudian Berfikir Dengan Fikir Yang Dituntungkan Atau Yang Diajarkan Dari Allah S.W.T Kepada Nabi Tapi Setelah Turun Ayat Surah Maka Nabi S.W.T Senantiasa Mengucapkan Al-Mu'A'ub-I'Zatain Nanti akan Juga Ada Setelah Itu Yang Pertama Ketika Terjadi Ain Atau Sebelum Terjadinya Seseorang Bisa Berlindung Kepada Allah S.W.T dengan membaca kemudian yang kedua diantara cara pengobatannya adalah berdasarkan hadis dari Ummu Salama ketika Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Salama dia melihat di rumah Ummu Salama itu seorang budak di wajahnya ada saf'ah ada berwarna hitam di wajahnya hitam maka Nabi SAW katakan istarkulaha rukyaladiyah wa idnaha nadroh karena sesungguhnya itu adalah akibat dari pandangan jin akibat dari pandangan jin akibat dari pandangan jin dan ini cara yang kedua adalah dengan merukyah adalah dengan rukyah rukyah tentunya rukyah yang tidak mengandun di dalamnya kesyirikan tidak mengandun di dalamnya kesyirikan karena rukyah yang mengandun di dalamnya kesyirikan adalah rukyah yang tidak dibolehkan makanya Nabi SAW sempat di dalam hadis beliau juga melarang melarang mengandakan rukyah tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya tunjukkan kepada saya rukyah kalian rukyah kalian maka para sahabat menunjukkan rukyah yang dilakukan oleh para sahabat maka Nabi SAW mengiakan tidak melarangnya tidak melarangnya artinya bahwa rukyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya tidak mengandung pelanggaran di dalamnya itu adalah rukyah yang dibolehkan rukyah yang dibolehkan adalah perkara yang mubah perkara yang mubah baik itu cara yang kedua adalah dengan merukyah kalau pembahasan rukyah adalah pembahasan tersendiri nanti baik kemudian berikutnya ini juga dikuatkan berdasarkan atau dari ucapan Asyik Al-Wuhayt Ibn Abdissalam beliau mengatakan ini juga dari pencegahan bahwa ayat itu bisa terjadi dari jin sebagaimana terjadi pada manusia maka oleh karena itulah wajib bagi setiap muslim beliau katakan wajib bagi setiap muslim untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melepas pakaiannya ketika dia melihat seseorang atau ketika dia melakukan sesuatu amalan pekerjaan karena itu bisa menolak dari dirinya gangguan dari jin maupun dari manusia nanti juga akan ada yang dijelaskan tentang masalah ini tentang masalah ini baik kemudian juga diantara cara yang di dari Nabi SAW ketika seseorang terkena Ain ini mungkin yang jarang kita lakukan berdasarkan hadis sahal Ibn Hunayb tadi ini karena sahal Ibn Hunayb kan sudah terkena Ain pada waktu itu dia sakit maka Nabi SAW katakan mandilah untuknya jadi ketika dia sudah seseorang sudah terkena Ain ketika kita mengetahui orangnya ketika kita tahu orangnya bahwa ini yang menyebabkan dia sakit maka kita panggil orangnya kita minta supaya dia mencuci anggota tubuhnya kalau yang dilakukan oleh Amir dia berwuduk dia berwuduk kemudian sisa wuduknya itu disiramkan ke kepala orang yang sakit ini tadi ini ikhtasidlah artinya Amir itu berwuduk kemudian sisa air wuduknya itu air wuduknya kemudian dipakai untuk menuangkan air di atas kepala sahal Ibn Hunayb setelah itu seakan-akan sahal Ibn Hunayb itu tidak pernah sakit langsung sembuh pada waktu itu langsung sembuh pada waktu itu ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini ketika seseorang terkena terkena air baik kemudian yang paling penting mungkin bagi kita adalah ketika seseorang untuk mencegah sebelum terjadinya air ini itu apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebelum terjadinya air supaya air itu supaya air itu tidak menimpa diri kita tidak menimpa diri seseorang yang pertama adalah diantara bentuk penjagaan seseorang dari penyakit air adalah handanya seseorang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal itu adalah menyerahkan dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala urus yang dia lakukan kemudian dia serahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala urusatnya urusatnya ini berdasarkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang sering kita dengar siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melaksanakan perintahnya dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatunya itu sudah ditetapkan ditakdirkan sudah ditakdirkan jadi handanya dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal adalah amalan hati adalah amalan amalan hati jadi dalam hatinya dia tawakal kepada gantungkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya dia akan melakukan sebab dengan sebab yang harus dia lakukan kemudian yang kedua diantara cara untuk mencegah terjadinya ayat pada diri kita adalah dengan muhafadah ala'adkaris sahihah adalah dengan senantiasa menjaga zikir-zikir yang sahih yang datang dari nabi sallallahu wa sallam apalagi dengan membaca muawidatain tadi sebagaimana yang saya bacakan tadi membaca kemudian surah al-ikhlas dan juga yang lainnya handanya seseorang itu senantiasa menjaga zikir-zikirnya ini untuk mencegah terjadinya a'in. Sejenainya a'in pada diri kita. Terutama zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang saya kira banyak ya. Itu dibiasakan, selalu dilakukan. Pagi dan sore harinya. Pagi dan sore harinya. Seperti dari apa namanya zikir pagi dan petang itu. Jika dibaca di pagi harinya, maka dia akan dilindungi dari marah bahaya dari pagi sampai sorenya. Dan jika dibaca di sore hari, maka Allah SWT akan melindunginya dari sore sampai pagi harinya. Jadi akan dilindungi siandam walatnya. Begitu pula dengan tiga-tiga yang lainnya. Dengan mu'awid datain surah al-ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian apa lagi? Sayyidul Istighfar Kalau tidak mampu membacanya, bisa dibaca satu kali. Bisa dibaca sepuluh kali. Bisa dibaca seratus kali. Kalau mampu lakukan. Dan juga tiga-tiga yang lainnya. Tiga yang lainnya. Ketika melakukan amalan, ketika masuk WSI, keluar WSI. Ketika hendak tidur, ketika bangun dari tidur, dan sebagainya. Itu diantara cara untuk menjaga terjadinya air. Baik, kemudian berikutnya. Diantara cara agar seseorang terhindari penyakit air. Yaitu jika seseorang mengkhawatirkan air itu, bahaya dari air itu. Jika ada seseorang mengkhawatirkan, jangan sampai gara-gara dia, orang lain tertimpa bahaya air. Maka hendaknya dia ucapkan. Seperti Nabi SAW katakan tadi, kepada Amir. Allah barakta. Kenapa engkau tidak mengucapkan berkah untuk dia? Misalnya, seperti ucapan kita. Barakallahu laka dan sebagainya. Barakallahu fiqh dan sebagainya. Iya, itu dibiasakan. Jadi kalau melihat saudaranya, misalnya, dia memiliki kenikmatan dari kenikmatan dunia, maka ucapkan seperti itu. Barakallahu fiqh dan sebagainya. Seperti juga ucapan, kalau misalnya, ada saudara kita yang melahirkan, kan ada doanya. Ucapan, berkah untuknya, dan sebagainya. ini sebagaimana ucapannya tadi, Amir. Ini untuk mencegah ucapan Nabi SAW kepada Amir. Allah barakta. Ucakan berkah kepada saudara kalian, supaya tidak terkena aim. Supaya tidak terkena aim. Kemudian juga diantara cara berikutnya, adalah, supaya tidak tertimpa aim. Adalah, ketika seseorang melihat saudaranya, melihat dia takjub terhadap apakah pakaiannya, atau kendaraannya, atau rumahnya, dan sebagainya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, sebagaimana hadis rewet dari Hisham Idum Urwa, dari Bapaknya, bahwa beliau melihat sesuatu yang yuk jibuhu, beliau melihat sesuatu yang menajubkan dirinya, ketika dia masuk ke tembok dari salah satu tembok-tembok yang ada, mungkin karena bagus temboknya, ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian dia katakan, Masya'Allahu la kuwata illa billah. Jadi biasakan seperti itu, Masya'Allahu dan sebagainya. Bisa ditambah dengan La kuwala wa la kuwata la kuwata illa billah. Atau la huwala wa la kuwata illa billah. Illa billah. Itu bisa juga diucapkan seperti itu. Kemudian juga, diantara bentuk pencegahan dari penyakit Ain, adalah seseorang mendoakan untuk anaknya. Mendoakan kebaikan, mendoakan untuk anaknya, perlindungan untuk anaknya dari penyakit Ain. Ini kan kadang-kadang seseorang, kalau dia memiliki anak, apalagi kalau dia apa namanya, kalau dia orangnya putih atau cantik misalnya, itu kadang dipuju oleh orang. Dipuju oleh orang. Harusnya kalau dia lihat seperti itu kan, ucapkan. Masya Allah dan sebagainya. Nabi SAW ketika berdasarkan hari sirawat Imam al-Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau katakan, karena Rasulullah SAW yu'awidhu al-Hasan wal-Husayn. Adalah Nabi SAW yu'awidhu al-Hasan wal-Husayn, memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husayn. Beliau mengatakan, saya meminta perlindungan untuk keduanya, untuk kalian berdua dengan kalimat Allah SWT yang tambah, yang sempurna. dari segala mingkul di syaitan, dari segala syaitan, dari bahaya-bahaya syaitan, waham matin dan binatang, binatang buas, dan dari setiap ain, dari setiap ain lambah, dari setiap ain yang jahat, dari setiap mata yang jahat, dari setiap mata yang jahat. Ini harusnya diterapkan kalau kita memiliki anak, memilihkan apa? Minta perlindungan kepada, memintakan perlindungan untuk keduanya kepada Allah SWT. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim AS, juga yu'awidhu ishaq wa ismail alaihi masalam. Nabi Ibrahim AS juga memintakan perlindungan untuk anaknya ishaq dan ismail kepada Allah SWT. Kepada Allah SWT. Ini di antara cara berikutnya. Kemudian berikutnya, di antara bentuk untuk penjagaan agar supaya tidak tertimpa ain pada diri kita, adalah menyembunyikan ni'mat Allah SWT ketika ada yang memintanya. Ketika ada yang memintanya. Ini berdasarkan dari hadis Rewa At-Tabroni di Sahihkan oleh Syekh Al-Al-Bani dari hadis Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW katakan, ista'inu ala injahi al-hawa'iji bil-kitman. Fa'inna kulladhi ni'matin mahsudun. Mintalah perlindungan kepada Allah SWT terhadap injahil hawa'iji. Permintaannya orang-orang yang butuh. Orang-orang yang butuh kepada kita. Bil-kitman. Dengan menyembunyikannya. Artinya kalau ada ni'mat yang diberikan oleh Allah SWT, tidak perlu, kalau kita mengkhawatirkan, kita mengkhawatirkan ada orang bisa, apa namanya, kalau itu bisa disembunyikan, itu disembunyikan. Jangan sampai orang lain hasat kepada diri kita. Karena Nabi SAW katakan, fa'inna kulladhi ni'matin mahsudun. Karena segala sesuatu yang memiliki ni'mat itu, itu maksud akan hasat, membuat orang lain hasat kepada dirinya. Dan itu kebiasaan manusia seperti itu. Kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan, orang lain akan hasat terhadap dirinya. Ini benar apa ini kata Nabi SAW. Maka diantara caranya, kalau itu memungkinkan untuk bisa disembunyikan, karena kalau misalnya, kalau kita khawatirkan, akan bisa menjadikan orang lain hasat terhadap dirinya, maka disembunyikan. Maka disembunyikan. Untuk menghindari adanya hasat dari orang lain. Jadi walaupun kadang-kadang ada yang tidak bisa kita sembunyikan, misalnya rumah, tidak mungkin disembunyikan. Mau dipasangin, diselimuti, tidak mungkin. Tapi yang memungkinkan untuk bisa disembunyikan, disembunyikan. Untuk menghindari hasat dari orang lain. Hasat dari orang lain. Karena itu memungkinkan terjadinya hasat. Dan itu ciri manusia. Kalau seseorang mendapatkan kenikmatan, dia akan hasat kepada kita. Tapi kalau kita tidak memiliki apa-apa, ya diremehkan. Ini sebagian manusia seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, yang ketujuh adalah, diantara caranya, agar terhindar dari penyakit ayin adalah, ini mungkin sama tadi ya. Jadi menutupi kebaikan dari orang yang, dari orang yang dikhawatirkan akan tertimpa ayin. Kalau kita memiliki kenikmatan, misalnya, disembunyikan, kalau kita memiliki kebaikan, disembunyikan, kalau misalnya dikhawatirkan ada orang, bisa menimbulkan ayin terhadap dirinya. Menimbulkan ayin terhadap dirinya. Ini sebagaimana datang dari Usman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, tak kala beliau melihat sobiyan, malihan, tak kala beliau melihat seorang anak kecil yang malihan, anak kecil yang tampan, gagah orangnya. Apa kata beliau? Dammisu nunatahu. Dammisu, artinya menjadikan jadikan hitam di daerah, apa namanya, dagunya, dagunya. Daerah dagunya, dari lekuk-lekuk matanya. Fidri kenihidi dagunya. Li'allatu si bahu al-ayin. Agar sepede tidak tertimpa ayin. Agar tidak tertimpa ayin. Ini di antara cara, apa namanya, agar supaya seseorang itu terhindar dari penyakit a'in. Penyakit a'in. Kemudian juga beliau sebutkan di sini, di antara jalan-jalan yang disyariatkan kaitannya dengan masalah ayin itu adalah beliau juga sebutkan bahwa hati-hati terhadap waspada terhadap orang-orang yang apa namanya, para paranormal, orang pintar, dan sebagainya. Ini hati-hati dari orang yang seperti itu, itu juga bisa menimbulkan penyakit yang seperti ini. Makanya, Nabi S.A.W. memberikan peringatan kepada kita semua, kepada umatnya. beliau katakan mengatakahi dan fasaddaqabimayakul fakatka farabimau unzila ala Muhammadin S.A.W. Barang siapa yang bertangi dukun? Atau dalam peringatan lain, arrofan, orang yang mengaku dirinya pintar, padahal tidak pintar. Hanya orang-orang menggelarinya dengan orang pintar. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kukur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian juga, diantara cara berikutnya, kalau ini mungkin cara tadi, ketika seseorang terkena air, kalau kita mengataui orangnya, kita minta kepada orang itu. Dia berwudu, kemudian sisa air wudunya, bekas air wudunya itu disirami kepada orang yang terkena air. kalau kita tidak mendapatkan, tidak mendapati orang yang membuat dia sakit, maka sebagaimana di rukia, sebagaimana dari apa namanya, dari hadis Abu Said Al-Hudri, hadis rukat yang Muslim, bahwa Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi S.A.W. mendatangi Nabi S.A.W. kata Jibril ya Muhammad ishtakaitah waih Muhammad apakah engkau mengeluh? mengeluh sakit. Nabi katakan iya. maka Jibril beliau katakan Bismillah arkika minkulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin wa'inin hasidin allahu yasfika bismillahi arkika ini doa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam ketika dia merukia Nabi kita Muhammad s.a.w. ketika dia merasakan sakit. ini sebenarnya bisa juga dipakai ketika mendoakan seseorang ketika orang yang lagi sakit atau dengan merukianya atau dengan merukianya hanya mungkin tambahan bahwa ketika merukia itu kadang-kadang seseorang merukia kenapa tidak sembuh-sembuh wanunya orang yang dirukia kenapa tidak sembuh orang yang dirukia itu padahal Al-Quran itu adalah obat bagi segala penyakit yang ada kami turunkan Al-Quran itu sebagai shifa sebagai obat dan juga rahmat bagi kaum mu'minin jadi hakikatnya Al-Quran itu adalah merupakan obat adalah penyembuh tetapi ketika dibacakan kepada orang yang sakit kenapa tidak sembuh itu ada mungkin beberapa faktor yang pertama mungkin bisa datang dari orang yang dirukia yang kedua mungkin bisa datang dari orang yang merukia dari orang yang merukia dari orang yang merukia dia harus disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Ad-Dawad-Dawak itu disebutkan disitu diantara syaratnya orang yang merukia itu harusnya dia memiliki akidah yang benar harus dia memiliki keyakinan yang benar akidah yang sohiyah benar kemudian dia me yakin akan kebenaran Al-Quran menjadi penyembuh kemudian dia mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sesuatu bukan karena sesuatu itu harus diikhlaskan niatnya kalau dia tidak mengikhlaskan niatnya bahaya bagaimana bisa sembuh yang dirukia sebagaimana pernah di alami ipar ipar saya pernah begitu sakit dirukia oleh seseorang ketika selesai dia lupa bayar ternyata dikejar-kejar terus tidak berhenti dikejar sampai selesai dibayar jadi saya bilang sekarang apa yang dia inginkan harus diperbaiki niatnya harus diperbaiki apa namanya akidahnya yang benar kemudian dia punya harus punya tekat yang kuat keyakinan yang kuat menghadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin baru bisa memberikan pengaruh kemudian orang yang dirukia juga harus dia yakin bahwa Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh harus dia yakin itu dia tawakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau tidak terpenuhi kedua syarat itu ya jangan harapkan bisa sembuh bisa sembuh baik mungkin itu ya untuk kesempatan kali ini sudah masuk atau belum ya sudah masuk baik atan dulu nanti setelah atan baru dilanjutkan dengan tanya-jawab baik Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati asheru an la ilaha illallah asheru anna muhammad rasulullah asheru anna muhammad rasulullah asheru anna muhammad rasulullah asheru anna muhammad rasulullah Selamat menikmati Selamat menikmati La ilaha illallah Selamat menikmati 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 Sebelum diobati Selamat menikmati Non-medic Selamat menikmati 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 Iya, dosa syurik itu ketika Beribadah kepada selain Allah SWT Kepada selain Allah SWT Misalnya, dalam perkara yang Yang Tidak ada yang mampu melakukannya Kecuali hanya Allah SWT Kalau diminta kepada selain Allah SWT Maka itu adalah kesyurikan Misalnya, minta rezeki Misalnya Minta rezeki, datang ke Kuburan Orang yang meninggalkan tidak mampu untuk Memberikan rezeki Atau misalnya minta di Apa namanya, dihindarkan dari bahaya Dia tidak mampu memberikan Mencegahan dari bahaya Orang yang hidup, jangankan orang yang hidup Dirinya sendiri saja, dia tidak mampu Untuk memberikan Manfaat atau bahaya untuk dirinya Itu dikatakan kesyurikan namanya Bentuk kesyurikan Jadi ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah SWT Kepada selain Allah SWT Yang banyak dilakukan manusia sekarang kan banyak Seperti itu Membuat sesajin misalnya Dibuang ke sungai, ke laut Itu kan banyak terjadi di masa kita sekarang Itu kan minta Kalau dia yakini dia minta Apa namanya Supaya dibuang di laut Supaya tidak terjadi tsunami misalnya Itu kan meminta kepada laut namanya Harusnya kan minta perlindungan kepada Allah SWT Yang bisa melindungi adalah Allah SWT Bukan laut Itu bentuk kesyurikan namanya Bentuk kesyurikan Dan kesyurikan itu Para ulama membagi menjadi dua Ada syurik yang Syurikul Akbar dengan ada syurikul Asgore Syurik yang besar adalah syurik yang tidak diampuni dosanya Jadi ketika dia tidak bertobat Jadi ketika dia tidak bertobat Sampai dia meninggal Maka dia Dosanya tidak akan diampuni Jadi ketika dia melakukan kesyurikan besar Kemudian dia bertobat Nah itu diampuni dosanya Diampuni dosanya Kemudian kesyurikan yang Yang bisa diampuni Adalah syurik kecil Adalah syurik kecil Itu pun syurik kecil adalah Dosanya sangat besar Makanya Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya Bahwa Yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah Syurik kecil itu Ria Padahal Nabi SAW berbicara kepada para Sahabatnya pada waktu itu Berarti syurik kecil Syurik kecil Ria Ini para ulama mengatakan Dosa seperti ini Dosa yang masih bisa diampuni Ketika Allah SWT menghendakinya Tapi dosanya adalah dosa besar Lebih besar daripada Al-Kabair Dosa-dosa besar Dan banyak bentuk lain dari Syurik kecil itu Misalnya seseorang bersumpah kepada Selain Allah SWT itu adalah Syurik kecil Siapa yang bersumpah kepada Selain Allah SWT Maka dia berbuat Kesirikan Syirik disitulah Syirik kecil Adalah kesirikan kecil Atau bisa juga Atau bisa juga Kesirikan kecil Ketika Sebab yang disyariatkan Dia mengambil sebab Tetapi dia bersandar kepada sebab itu Sebab itu Misalnya dia berobat Misalnya dia sakit Dia berobat Dia berobat ke dokter Tapi ketika dia bersandar kepada Obat itu Maka itu bisa jatuh ke dalam Syirik kecil Syirik kecil Bisa dipahami? Ketika dia bersandar kepada Sebab itu Tapi ketika sesuatu yang Tidak mampu dilakukan Misalnya minta tadi kepada Tempat-tempat dia keramat misalnya Ini kan tidak mampu dilakukan Kalau dia yakini Itu yang bisa Apa namanya Bisa mendatangkan manfaat Menjauhkan dari mara bahaya Dia jatuh ke dalam Syirik yang besar Syirik yang besar Apakah seluruh umat Islam Pada akhirnya akan masuk Sorga Walaupun dia melakukan Dosa besar Seperti dosa Syirik Durhaka kepada orang tua Dan sebagainya Kemudian Bagaimana cara bertobat Membersihkan dari dosa-dosa tersebut Baik Kalau dia muslim Dia pasti masuk ke dalam sorga Padahalnya kalau dia muahid Bertauhid tidak menyakutukan Allah SWT Dengan sesuatu apapun juga Maka dia pasti Masuk dalam Sorga Seluruh umatku itu Akan masuk ke dalam sorga Kecuali yang enggak Atau bisa juga Dengan ayat yang lain Jadi seluruh umatku Allah SWT tidak akan Mengampuni dosa Kesyirikan Dan Allah SWT Mengampuni dosa Selain daripada itu Bagi Orang-orang yang dikandaki oleh Allah SWT Jadi selain dari dosa Kesyirikan Itu ada kemungkinan Masih Diampuni oleh Allah SWT Yang penting dia tidak Menyakutukan Allah SWT Dengan sesuatu apapun juga Kalau dia melakukan dosa besar Dan dia tidak bertobat darinya Sampai dia meninggal Maka itu tergantung Kehendak Allah SWT Masih Allah SWT Kalau Allah menghendaki Maka dia akan disiksa dahulu Setelah disiksa Baru kemudian Diangkat masuk ke dalam Sorga Karena itu berdasarkan Dari hadis Nabi SAW Di antara penduduk neraka Jadi orang yang terakhir Masuk ke dalam sorga itu Kan disikisahkan Dia minta supaya Supaya Diangkat Diangkat saja Nggak usah masuk sorga Diangkat saja Dari api neraka Itu diminta Setelah diangkat Dia minta lagi Supaya didekatkan lagi Ke sorga Setelah didekatkan Dia minta lagi Supaya dia masuk ke dalam sorga Itu akhirnya dimasukkan Ke dalam Sorga Menunjukkan bahwa Mereka yang memiliki Keimanan Walaupun kecil Yang penting Tidak menyekutkan Allah Maka itu Dipastikan akan masuk Ke dalam sorga Hanya masuknya Kita tidak tahu Apakah ada yang langsung masuk Atau tidak Itu yang jadi masalah sekarang Kalau tidak masuk Langsung masuk ke dalam sorga Berarti ya dicuci dulu Di dalam neraka Disiksa dulu Baik Bagaimana cara Bertobat darinya Ya hendaknya dia Yang pertama Tentunya dia harus Banyak belajar Supaya dia tahu Akibat Dari orang yang Berbuat dosa Besar Durhaka kepada orang tua Itu kan banyak Ayat-ayat Ahri Nabi Salah-salah yang mengancam Yang mengancam Tentang Besarnya dosa Besarnya siksaan Orang-orang yang Durhaka kepada Orang tua Yang melakukan dosa-dosa besar Itu hendaknya dia baca Seperti itu Kemudian dia melihat Apa namanya Umat-umat yang terdahulu Yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Mereka menyelisihi Perintah Rasulnya Dan sebagainya Itu akan bisa Menjadikan seseorang Apa namanya Menyadari Dirinya Atau akan bisa Kembali dari Kesalahan-kesalahan Yang dia lakukan Karena biasanya Seperti ini Biasanya orang yang Melakukan dosa-dosa besar Itu biasanya Karena Rojaknya harapannya Terlalu tinggi Terlalu dia mengharapkan Wah Allah kan Maha pengampun Luas rahmatnya Tidak apa-apa Buat dosa-dosa saja Dosa besar Itu kan karena terlalu Terlalu Besar harapannya Rasa khabatnya yang Kurang Yang harusnya Kalau ada orang Yang model seperti itu Harusnya Diseimbangkan Antara harapan Dengan rasa takutnya Sehingga Harusnya dia Diajarkan Atau Dibacakan Dinasehati Dengan adanya Encaman Allah S.W.T Begini-begini Orang yang melakukan dosa Dosa besar Duhaga kepada orang tua Dan sebagainya Supaya seimbang Di antara dirinya Seimbang di antara dirinya Makanya itulah Sebagian orang Kenapa ada orang gila Kenapa karena itu Yang tidak seimbang Dalam dirinya Tidak seimbang Mungkin karena rasa Takutnya terlalu tinggi Kemudian harapannya berkurang Sehingga dia Stress dan sebagainya Akhirnya Di luar kontrol Baik pernah saya mendengar Tausia Mengatakan bahwa Orang yang pertama masuk neraka Adalah orang munafik Apakah orang munafik Akan mengisi neraka Paling pertama Bagaimana cara mengetahui Bahwa kita termasuk Orang munafik Bagaimana cara Menghilangkan Terhindar dari sifat munafik Kemudian maksud dari Munafik Islam Seperti apa Jadi munafik itu ada Ada yang mengeluarkan dari Islam Ada yang tidak Kalau munafik yang Ektikodi Di dalam hatinya Jadi Zohirnya yang nampak Dia tampakkan dia Islam Tapi dalam hatinya Dia menentang Islam Dia tidak Percaya dengan Islam Ini bisa mengeluarkan dari Islam Orang yang seperti ini Seperti Sebagian orang-orang munafik Di masa Nabi S.A.W Dia tampakkan Islam Tapi dalam hatinya Itu dia tentang Islam Kemudian kalau Apa namanya munafik Amali Secara amalan Itu tidak mengekalkan Tidak menjadikan dia keluar dari Islam Tidak menjadikan dia keluar dari Islam Inilah seperti Misalnya dia berkata Ini kan diantara ciri-ciri Orang munafik Kan ada tiga Ketika dia berbicara Dia berdusta Kemudian ketika dia diberikan Amanah Dia berkhianat Ini antara ciri-cirinya Kemudian bagaimana cara menghilangkan Sifat-sifat munafik Seperti itu Yang pertama tentunya Hendaknya seorang Belajar Supaya dia tahu Bahwa ini adalah Sifat-sifat munafik Akibat-akibat yang Dapat ditimbulkan Ketika dia Melakukan Apa namanya Sifat-sifat munafik itu Kemudian Apa namanya Memperbaiki keimanannya Keyakinannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya dihindarkan Dari penyakit Atau dari ciri-ciri Orang-orang munafik Ana sedang menampu pendidikan Di salah satu kampus Kesehatan Teman-teman Ana Kebanyakan yang melihat Ana Sering memuji Kulit Ana Ana tidak tahu Bagaimana Menutupinya Menggunakan cadar pun Dilarang Ana menggunakan Masker dan Sarun tangan Namun Kalau Sudah terlalu jelas Ini ya Baik Kalau misalnya ada seperti itu Itulah seperti tadi Yang dibahas itu Kalau dia memiliki Kulit yang bagus Misalnya Apalagi kalau dia perempuan Yang harusnya kan ditutupi Itulah syariat Makanya fungsinya Dari syariat kita Untuk menutupi Kulitnya Supaya tidak nampak Itu kan untuk menghindari Di antara kan Untuk menghindari Gangguan dari orang lain Gangguan termasuk Di antara yang itu Ain tadi Di antara Ain tadi Kalau sekarang Misalnya di tempat Kampusnya dilarang Dilarang pakai cahadar Kan sekarang ada masker Kan diperintah orang Sekarang pakai masker Kan tertutup sudah Pakai masker Kalau tangan Misalnya kan bisa Pakai kos tangan Kalau kos tangan Saya kira tidak terlalu Biasanya tidak terlalu Dipermasalahkan Yang jadi masalah sekarang Mungkin itu Kalau misalnya pakai cahadar Nah sekarang kan Di masa-masa Seperti sekarang kan Sudah Malah diperintah orang Pakai masker Kalau tidak pakai masker Bisa didenda Untuk di masa sekarang Baik Masih ada yang lain Iya Saya Tidak ada Sebentar Bismillah Saya mau tanya Ustaz Apakah dampak Dari bagi pelaku Yang melakukan penyakit Ain Dan yang kedua Apakah Mungkin Karena kami begini Maaf Mungkin saya masih kurang paham Mohon diluruskan Apakah dengan kagum Akan sesuatu Bisa berdampak buruk Kepada orang lain Karena tadi dijelaskan Mengenai Kagum terhadap Sekulit seorang sahabat saja Itu bisa berdampak buruk Kepada Orang lain Jadi maksudnya Apakah ada Penyakit Ain Yang tidak disengaja Tidak 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 Artinya Kagum Tapi Tidak berniat Ain Tapi Bisa menjadi Ain Apakah ada seperti itu Ustaz Mohon arahannya Baik itulah tadi ya Penjelasannya Kalau misalnya Seseorang kagum Kepada orang lain Maka Andanya dia ucapkan Untuk menghindari Terjadinya Bahaya Untuk saudara kita Maka andanya dia katakan Masya Allah Atamukun Itu bukan Sebenarnya dia tidak Punya maksud untuk Dia tidak hasat Terhadap Sahal Ibn Khunaib Tidak Bukan kenaan Tapi itu bisa Bisa muncul Bisa menimbulkan Pengaruh Maka oleh karena itulah Nabi mengajarkan tadi Supaya Diucapkan seperti tadi Allah Barokta Barakallahu Fik dan sebagainya Masya Allah Dan sebagainya Itu di ucapkan Seperti itu Kemudian Kalau dikatakan Apa dampaknya Ya Kalau dia Misalnya Dari orang yang Apa namanya Yang hasat Ya tentunya Memiliki dampak Terhadap dirinya Kalau dia Orang yang hasat Sehingga Apa namanya Memiliki Hasat Dengki Iri Dendam Dan sebagainya Kepada orang lain Itu punya pengaruh Terhadap dirinya Tentunya Itu adalah Penyakit-penyakit hati Kemudian bisa Menimbulkan pengaruh Apa namanya Terhadap Dirinya Banyak ya Mungkin bisa melakukan Pelanggaran Karena dia hasat Sehingga dia melakukan Tindakan yang merugikan Orang lain Bagaimana itu bisa Hilang dari orang lain Mungkin dia akan Lakukan Tindakan Dia akan berusaha Bagaimana Nihat itu Hilang dari orang lain Atau mungkin Atau mungkin juga Bisa memiliki Pengaruh Orang yang Hasat itu kan Bisa juga Menimbulkan Penyakit jasat Iya Bisa ya Hasat itu Kalau pusing kepalanya Melihat orang lain Mendapatkan Nemat Bisa turun Jadi penyakit Mah Pusing kepala Mungkin bisa Naik tensinya Dan sebagainya Itu kan Diantara pengaruh Orang-orang yang Yang hasat Dan yang lainnya Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bertanya Mengenai Kalau misalnya Ada keluarga kita Yang kena Ain Saya sempat Pernah lihat Juga di Salah satu Stasiun televisi Merukiah Itu menyebut Kun Fayakun Sedangkan Yang saya tahu Itu Saya mohon maaf Yang Berhak Mengatakan Kalimat tersebut Cuma Allah Jadi saya minta Pandangan Pak Ustaz Mengenai hal ini Apakah Ada Kiat-kiat Ataupun saran Kita bisa Berobat ke sana Atau bagaimana Pak Ustaz Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Syed Al-Kohhtani Di dalam bukunya Tentang Cara Merukiah Itu dengan Diantaranya Dalam membacakan Ayat-ayat Al-Quran Surah Al-Fatihah Kemudian Ayat Kursi Kemudian Dua ayat terakhir Dari surah Al-Baqarah Kemudian surah Al-Ikhlas Kemudian Al-Falak Dengan Anas Itu kalau misalnya Anda Ini pada saat Di Rukia Itu dipegang Dengan tangan kanan Di tempat yang sakit Kalau tidak Mempan satu kali Bacakan Bisa dilakukan Berulang-ulang kali Di buku beliau Anda ada disebut Yang dikatakan Kun Payakun Di situ Sudah ada disebutkan Seperti itu Ya Berulang-ulang kali Sepanjang yang saya pahami Itu tidak ada Seperti itu Dan kalimat Ucapan Kun Payakun Sebenarnya Sangat Berbahaya juga Kalau dikatakan Jadilah Maka jadi Berarti dia Pastikan Hanya Allah Yang bisa berkata Seperti itu Kalau saya sarankan Jangan Kesitu Karena itu Berbahaya Kalau dia Seperti itu Terkait dengan foto Ini kadang Kalau sudah ada Acara pernikahan Di kampung Kita berdebat Dengan keluarga-keluarga Yang kadang Mengiyakan Foto album Bagaimana Cara meyakinkan Keluarga bahwa Foto ini Dilarang dalam agama Kan foto album Biasa Tidak apa-apa Karena tidak dipajang Itu alasan mereka Apa cara Meyakinkan mereka Bahwa tidak boleh Biasa kelahkara Apa ya Mungkin bisa Sebenarnya Dinasihati Tentang Larangan Apa namanya Gambar Allah SWT Atau Rasulullah SAW Melanat Orang-orang yang Apa namanya Musawirin Orang-orang yang Menggambar Dan juga Gambar Dan juga Gambar Bisa juga Mungkin dinasihati Dengan Apa namanya Pada hari Kiamat Nanti akan Diperintahkan Untuk menghidupkan Gambar-gambar Yang Yang Apa namanya Yang dia buat Kemudian Mungkin juga Diberikan Nasihat Bahwa itu akan Dikhawatirkan Jangan sampai Mereka tidak Masuk ke dalam Rumah kita Karena adanya Gambar Yang tersimpan Dan sebagainya Hanya tentunya Asalnya Sebenarnya Kalau dalam Menasihati Seseorang itu Dengan Kelembutan Itu asal Asalnya Dinasihati Dengan carian Lembut Mungkin Dalam kondisi Mereka Dalam Keadaan Apa namanya Tidak Dalam Dalam keadaan Dia senang Sehingga bisa Mungkin mudah Untuk menerima Tapi Kalaupun Misalnya Sudah Dinasihati Tapi Tidak Diterima Saya kira Tidak perlu Harus Dipaksakan Dipaksakan Harus Tidak ada Apalagi Kalau kita Tidak memiliki Apa namanya Tidak berkuasa Di situ Jangan sampai Misalnya Di rumahnya Orang tua Dipaksakan Diambil Semua Dibuang Fotonya Bahaya Nanti Kecuali Kalau di rumah Kita sendiri Kita berkuasa Di situ Tidak ada Masalah Tapi Kalau di rumah Orang lain Atau orang tua Misalnya Kemudian juga Kalau misalnya Satu kali Tidak Terima Ya mungkin Nanti Kesempatan Lengkali lagi Dinasihati lagi Kemudian berikutnya Tentunya Mungkin Dengan Bersabar Kalau ada Hal seperti itu Kemudian juga Berikutnya Harus Tetap Kalau saya serangkan Tetap menunjukkan Akhlak yang Bagus Terhadap keluarga Itu Biasanya Dengan menunjukkan Akhlak Seperti itu Biasanya Akan Melembutkan Hatinya Kemudian Mendoakan Mereka Supaya Dapat Hidayah Dari Allah Kenapa? Karena Saya juga Pernahalami Seperti itu Artinya Penentangan Bukan Foto Tapi Keluarga Yang menentang Menentang Dari kita Tapi itu Bersabar Dan sebagainya Kemudian Tetap Ditunjukkan Apa namanya Akhlak yang Bagus Terhadap Dia Akhirnya Kalau saya Cerita sekarang Bahkan ada Di antara mereka Sekarang yang Sudah Jadi Ikhwah Sudah sadar Dan sebagainya Itu perlu Seperti itu Baik Bismillah Assalamualaikum Bisakah juga Kita sebagai suami Menyebabkan Ain Kepada Istri dan anak Ustaz Apabila kita Memuji Berlebihan Biasa Dikombal-kombal Bisa saja Bisa saja Bahkan Kalau disini Dikatakan Bisa Seseorang Apa namanya Menjatuhkan Ain Kepada anaknya Sendiri Bahkan mungkin Terhadirinya Sendiri Kalau dia Takjub Terhadirinya Misalnya Saya gagah Baju saya Bagus Dan sebagainya Itu kan Dia puji Dirinya Sendiri Jadi itu Dari Apa namanya Takjub Isti'idham Mengagungkan Dirinya Membesarkan Dirinya Atau Takjub Terhadirinya Kagum Terhadirinya Sendiri Jangankan Terhadap Isterinya Terhadirinya Sendiri Saja Bisa Terjadi Bisa Terjadi Jadi Kalau ada Isteri yang Misalnya Pakainya Bagus Masya Allah Bagusnya Hanya Sebagian Ada Sekarang Kalau Di kalangan Perempuan Itu Sering Terjadi Kalau Misalnya Ada Barang Temannya Dilihat Apalagi Misalnya Contohnya Tas Bagusnya Sebenarnya Dia Mau Tas Temannya Tidak Boleh Seperti Itu Ini Sering Bagusnya 2 juta Itu Padahal Sebenarnya Dia Mau Tidak Mau Dia Bila Secara Langsung Kasih Semua Itu Jangan Itu Kebiasaan Yang Kurang Bagus Seperti Itu Kadang Mungkin Dia Kasih Kita Barang Tapi Dalam Artinya Ada Minta Langsung Minta Misalnya Itu Kebiasaan Yang Harusnya Dihapus Di kalangan Kita Itu Kadang Terjadi Seperti Itu Tidak Bagus Seperti Itu Kenapa Karena Dia Memberikan Barang Kepada Kita Sesuatu Yang Dia Tidak Ridho Tidak Ridho Kalau dia Tidak Ridho Itu Tidak Kita Tidak Berhak Memilikinya Itu Sama Dengan Jual Beli Kalau Jual Beli Tidak Ridho Tidak Sah Jual Beli Baik Saya Kira Cukup Untuk Malam Ini Mudah Ada Manfaatnya Bidang Korang Yang Dimaafkan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh